Kita ini hamba yang setiap tindakannya dikendalikan oleh Allah Kebaikan yang kita lakukan itu anugerah dari Allah Banyak orang yang tahu tentang ini Tapi kok dia masih bisa sumbong bahwa tindakan itu hasil jerih payahnya Itu semuanya seolah jasanya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ada juga big experience yang sifatnya eksistensial Eksistensial itu berhubungan dengan kesatuan tadi Kedirian kita sebagai manusia dan hubungannya dengan Tuhan Ini yang saya tahu ya ada model Itihat ada model Hulul ada model Wahjatul wujud Hulul ada kita jelaskan di sesi Al-Halaj Wahjatul wujud kita jelaskan di sesi Ibnu Arobi Silahkan di cek lagi rekaman-rekaman ngaji filsafat Yang lama-lama Biasanya yang lama-lama itu rekamannya tidak terlalu bagus Yang tidak apa-apa dimaklumi saja Memang awal-awal ngaji filsafat itu kan misinya adalah belajar bersama Yang hadir saat itu bukan misi rekaman untuk didengarkan banyak orang Jadi tidak terlalu menomersatukan rekaman zaman itu Sehingga kalau rekamannya jadi ya syukur Tidak jadi ya tidak masalah Itu zaman itu jadi Jangan dimarahi terus teman-teman MGS teman-teman takmir Kalau rekamannya banyak yang jelek Karena memang kesadarannya berbeda dulu sama sekarang Kalau sekarang kan Banyak yang mengikuti Kita tahu dari mana-mana Beberapa mendengarkan Sehingga Ya mulai mikir Kalau gitu Kasian Kalau rekamannya jelek Mereka tidak bisa mengikuti Kalau dulu kan yang kita perhatikan Yang hadir Jadi yang penting Teman-teman yang hadir saat itu dalam ngaji Bisa mengikuti Sudah Alhamdulillah Rekaman itu bonusnya Nah mungkin Belakangan baru sadar Ya rekaman juga penting Kasian yang jauh-jauh Karena bisanya mengikuti rekaman Sehingga mulai Nyari-nyari cara merekam yang baik dan bagus Ya mungkin ada teman-teman yang ngerti cara yang lebih baik lagi untuk rekaman Syukur-syukur membantu Teman-teman takmir MGS untuk Bisa dapat rekaman yang bagus Ya monggo Pokoknya niat awalnya Ya memang sinau bareng Kita belajar bersama-sama Oke Jadi ya semoga untuk kedepannya Rekamannya bagus terus Saya enggak tahu nanti kalau sudah Ini mungkin belakangan rekamannya lumayan Karena Saya bicara sendirian ini dari kamar Dari rumah Tapi nanti kalau sudah Pandeminya selesai Ya kembali lagi ke masjid Kalau di masjid kan memang Fokus utamanya tetap yang hadir Ya rekamannya Kita serius sih juga Tapi kadang-kadang juga meleset Kita berusaha Allah yang menentukan Segitu aja rumusnya Baik kita lanjutkan Jadi yang eksistensial ini ada tiga Ittihad, khulul, dan wahdatul wujud Ini tiga-tiganya Jenis kesatuan Jadi kesatuan antara hamba dengan Tuhannya Antara gusti dengan kawulonya Kalau wahdatul wujud itu Ya hakikatnya memang satu Allah Sebagai yang wajibul wujud Sementara Semua makhluk yang lain Hanyalah Mumkinul wujud Mumkinul wujud itu dia Wujudnya yang sejati Itu ya tergantung pada wajibul wujud Dia bisa ada bisa tidak Jadi Hakikat ada kita hari ini Itu tergantung adanya Allah Karena kita hanya mungkin Allah lah yang wajib Oke Kita ini hanya bayangannya Allah Kalau bahasa mudahnya begitu Kalau pakai istilahnya Suhrawardi Jadi kita ini hanya memantulkan Cahayanya Allah Jadi ini teori Wahdatul wujud Silahkan kembali ke Rekamannya Ibnu Arofi Jadi Antara Mungkinul wujud Dan wajibul wujud itu ya Dipisa juga tidak bisa Kita tergantung pada Allah Kok ada kita itu Jadi hakikatnya kita satu Cuma banyak orang yang tidak sadar Kesatuan ini Dianggapnya manusia itu Punya kekuatan sendiri Punya daya sendiri Punya pikiran sendiri Punya Tidak Kita itu adanya Apapun dari diri kita Itu tergantung pada Allah Itu konsep Wahdatul wujudnya Ibnu Arofi Ini yang saya sebut Jenis kesatuan Kesadaran bahwa Kita ini adalah Bagian dari Diri ketuhanan yang satu Nah itu Kesadaran Wahdatul wujud Kesadaran bahwa Kita ini hanya sementara Pada saatnya Kita akan lenyap Sekarang ada kita Itu pinjaman Dari yang wajibul wujud Yaitu Yang semacam ini Namanya Wahdatul wujud Nanti ada Itihat Ada khulul Ini juga Dua proses Kesatuan Bedanya apa Ini dua-duanya Sama-sama Kesatuan Menyatunya Antara Hamba Dengan Tuhannya Kawula Dengan kustinya Kalau khulul Itu dari kata-kata Hala Ini teorinya Al-halaj Hala itu Menempat Jadi Kalau khulul Itu Allah Yang Menempat Dalam dirinya Manusia Hala Allah Masuk Kalau saya Pakai terminologi Terminologi Fisik Menempat Itu kan Sebenarnya Fisik Terus orang Mendefinisikannya Terus jadi fisik Wah berarti Ini musyrik Ini Allah Mas Ini memang Inovable Susah dijelaskan Jadi hadirnya Allah Dalam dirinya Manusia Makanya kan Ayatnya itu kan Wa'ana Akrobu Ilaihi Min Khabili Warid Aku lebih dekat Dengannya Daripada Tulang leher Daripada Urat leher Itu kan Sangat dekat Karena Allah itu ada dalam Hakikat diri kita Batin kita Yang paling dalam Teori-teori Kedekatan Allah Dengan nama Jadi Hulul itu Situasi Ketika Allah Hadir dalam diri kita Karena dalam diri kita Ada unsur Nasud Ada unsur Lahut Dalam diri kita Ada unsur Manusiawi Namanya Nasud Yang ini sering Jadi hijab Tapi yang paling Dalam Dalam diri kita Ada unsur Ilahi Namanya Lahut Nah Agar diri kita Ini Kompatibel Dengan Allah Sehingga Allah Bisa hadir Dalam diri kita Ini teorinya Al-Halat Maka perlu Kita singkirkan Nasudnya Dan Biarkan Allah Hadir Dalam diri kita Yang sudah Cernih Sudah bersih Dari unsur Kemanusiaan Tinggal unsur Ketuhan Dan lahutnya Saja Nah ini Namanya Hulul Beda lagi Sama Itihad Ini Kalau Itihad Dari Abu Yasir Bustami Itihad Itu Manusianya Yang Bergerak Menuju Allah Ilahi Roji Un Sampai Nanti Bersatu Dengannya Makanya Ada Kalimat Terkenal Itu kan Muzijat Ruhi Waruh Jadi Bersatunya Ruhku Dan Ruhmu Itu Model Kesatuan Itihad Jadi Kalau Yang Itihad Itu Manusianya Yang Menjalani Suluk Selangkah Demi Selangkah Sampai Benar-benar Ketemu Allah Ilahi Roji Un Kalau Hulul Ini Manusia Membersihkan Dirinya Sejernih Mungkin Menyisihkan Unsur Unsur Kemanusiaannya Sehingga Tinggal Unsur Ketuhanannya Kemudian Allah Hadir Nah Di Tiga Pola Ini Logikanya Kalau Yang Wajib Yang Tak Terbatas Bertemu Yang Mungkin Dan Yang Terbatas Alternatifnya Cuma Satu Yang Terbatas Dan Yang Mungkin Pastinya Dia Tenggelam Pastinya Dia Lenyap Setetes Air Yang Bergabung Ke Samudera Dia Akan Lenyap Yang Ada Tinggal Samudranya Itulah Mengapa Di Moment Big Experience Pengalaman Puncaknya Para Sufi Dengan Model I Tidak Wujud Ini Tadi Saya Bilang Ini Pengalaman Excitement Luar Biasa Pengalaman Wow Dan Ciri-ciri Yang Lain Di Depan Tadi Kadang-kadang Para Sufi Ini Muncul Satohad 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 Itu Ekspresi Kegembiraan Luar Biasa Ekspresi Kebahagiaan Puncak Jadi Sehingga Muncul Kalimat Kalimat Yang Kadang-kadang kontroversial karena mungkin kita melihatnya menyikapi kalimat-kalimat itu menggunakan fikir kita yang biasa menggunakan perspektif lahiriah padahal ini kalau saya memahami ini momen ketika bahagia yang tidak terkira ketika diri kita terserap oleh kekuatan yang luar biasa membahagiakan bahkan tadi dibilang sampai rasa kehadiran kita rasanya lenyap sama kayak kalau kita sedang jatuh cinta itu jatuh cinta puncak-puncaknya cinta itu kan aku sudah tidak penting lagi yang ada hanya engkau yang ada hanya dia dalam diriku aku sudah tidak peduli lagi situasiku dulu waktu kita ngaji Layla Majenun kan kecintaan puncak itu kan digambarkan secara luar biasa sampai tidak peduli lagi situasi dirinya nah orang-orang itu mengalami situasi yang sama sehingga keluar kalimat-kalimat ekspresi kebahagiaan luar biasa tadi yang kadang-kadang kalau kita dengarkan dengan logika normal kita rasanya aneh sama kalau pas kita jatuh cinta itu kan bikin puisi kan kadang ya aneh-aneh belahlah dadaku ya kan lihatlah jantungku itu kalau pakai logika normal itu kamu bisa dibawa ke polisi itu pembunuhan itu membelah dada itu apalagi mengambil jantungnya wow itu bisa ancamannya hukuman mati itu memahaminya kan tidak begitu termasuk gunungku seberangi gunungku daki lautanku seberangi itu kan ya kalimat-kalimat kias kalimat-kalimat metafor untuk menyatakan betapa dalamnya cintaku karena dia inevable tidak bisa dijelaskan termasuk juga kalimat-kalimat satohat tadi kalimat potongan-potongan misalnya Al-Halaj bilang Ana Al-Haq atau Abu Yasid Bustami bercampurnya aku dengan engkau dan lain sebagainya oke ini salah satu pola jadi tadi ada pola makrifat pola intelektual ada pola eksistensial ada lagi pola ini saya ambil dari Ibnu Arobi juga pola pengalaman puncak ini yaitu pola fana nah ini pola fana ini pola yang agak berbeda jadi pola fana ini pola melenyapkan diri kalau tadi kan pola kesatuan diri kalau ini pola pelenyapan diri jadi justru dalam pengalaman puncak pola penyelap pelenyapan diri ini satu-satunya yang tersisa hanya Allah saja diri kita sampai ke level yang paling gati hakiki itu sudah tidak ada nah ini kalau teori dari Ibnu Arobi step-step fana itu tidak ujuk-ujuk kita langsung diri kita lenyap jadi ada tahapan tahapan suluknya untuk kita sampai pada hanya Allah saja yang tersisa nah yuk kita lihat sebentar ya pandangannya Ibnu Arobi ini jadi yang pertama adalah fana an muhola fana an muhola fana itu yang harus kita lakukan pertama adalah sirna dari segala dosa dulu membersihkan maksiat maksiat jadi lewat jalur takwa dulu menjalankan perintahnya menjauhi larangannya titik akhirnya apa fana anil muhola fana jadi semua yang Allah murka semua yang tidak disukai Allah semua dosa kecil atau besar semua maksiat kita tinggalkan ini level paling dasar fana anil muhola segala yang berjenis ketidak setujuan pembangkangan kepada Allah kita jauhi nah ini level pertama kalau ini saja belum lulus susah kita naik ke level kedua jadi level pertama ini membuat kita jadi orang benar jadi orang baik padahal kadang-kadang untuk jadi orang benar jadi orang baik itu kan puncak tujuan kita tapi di pola fana ini itu awal jadi awal perjalanan itu jadi orang benar jadi orang baik sirnanya segala dosa setelah itu naik satu level fana an af alil ibad jadi sirnanya segala tindakan hamba nah kalau yang kedua ini lebih tinggi lagi lebih dalam lagi apa yang kita sirnakan tindakan maksudnya sirnakan tindakan itu bukan kita tidak ngapa-ngapain lagi tapi maksudnya mensirnakan tindakan itu kita sadari bahwa kebaikan yang tadi kita lakukan kemampuan kita menghindari maksiat menghindari dosa itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah kendali kontrol dari Allah kok kita bisa sadar untuk menjalani kebaikan dan kita terus mau jauh dari maksiat jauh dari kejahatan ini sebenarnya jasanya tidak terletak di kita tapi semuanya adalah anugerahnya Allah jadi tidak pantas kita mengklaim loh saya sudah menjalani kebaikan loh saya sudah menjauh dari dosa loh engkau menjalani kebaikan engkau menjauh dari dosa itu semua hakikatnya adalah anugerah dari Allah kalau kita sudah nyampe pada kesadaran ini ini kita naik satu level namanya fana an af alil ibad jadi kita ini hamba yang setiap tindakannya dikendalikan oleh Allah dikendalikan oleh Tuhan ini level kedua ini juga tidak mudah saya bilang menyadari kalau mengetahui iyalah kita tahu kalau saya informasikan seperti ini kan kita tahu tapi menyadari itu kesadaran itu biasanya ada efeknya dalam kehidupan kalau saya bilang kita ini kebaikan yang kita lakukan itu anugerah dari Allah loh oh iya pak saya tahu pak kalau tahu itu biasanya belum mengefek kehidupan tapi kalau saya sadar pak kalau sadar itu ada efeknya banyak orang yang tahu tentang ini tapi kok dia masih bisa sombong masih bisa mengklaim bahwa tindakan itu adalah hasil upayanya hasil jerih payahnya masih merasa lebih benar dari yang lain masih menganggap yang lain telah sesat dia yang milih jalan kebenaran itu semuanya seolah jasanya dia nah itu berarti Yoh hanya tahu tapi belum sadar kesadaran itu biasanya ada efek praktisnya dalam kehidupan nah ini level kedua level ketiga lebih dalam lagi fana an afansifatil makhlukin sirnanya segala sifat-sifat kemakhlukan kalau ini kalau tadi tindakan tindakan itu kan sesuatu yang konkret itu anugerahnya Allah sekarang lebih dalam lagi bahkan sifat-sifat makhluk sifat-sifat makhluk itu misalnya ada nafsu disitu ada hasrat disitu ada keinginan-keinginan duniawi disitu itu kan kita menyebutnya manusiawi kok begitu yang di level yang ketiga fanaan ahalil makhluk ini sifat-sifat seperti itu disingkirkan disingkirkan itu dipinggirkan jadi kita sirnakan tidak kita dominankan dalam hidup jadi semuanya dijalani sekadar minimal kebutuhan saja kita penuhi sekadar kebutuhan dasarnya sisanya apa sifat-sifat ketuhanan yang kita hidupkan jadi rohman rohim rohuf latif ini kan sifat-sifat ketuhanan takholak bi ahlakilah jadi yang kita kedepankan yang kita utamakan yang kita perbanyak adalah sifatul holik kalau sifat makhluknya sudah lah kita penuhi seminimal mungkin saja ini namanya fanaan sifatil makhlukin sirna dari sifat-sifat kemakhlukan ini level tiga ini lebih dalam lagi terus bisa naik lagi ke level 4 fana angkulizat kalau ini lebih sulit mungkin sirna dari personalitas diri jadi ini kesadaran bahwa hakikatnya aku ini tiada kalau tanpa Allah otomatis aku ini tidak ada adaku tergantung Allah nah ini fana angkulizat tadi saya bilang ibnu arobi termasuk yang mempopulerkan wahdatul wujud jadi satu-satunya wujud hanya Allah yang lain tergantung wujudnya kepada wujudnya Allah maka orang yang nyampe di makom fana angkulizat ini orang yang sadar bahwa bahkan diriku ini adaku ini bisa saja sifatnya ilusi hakikatnya aku hanya memungkino wujud bisa ada atau tidak sekarang aku dipinjami wujud oleh Allah nah ini kesadaran fana angkulizat jadi adaku itu hakikatnya adalah kemungkinan pinjaman dari wujudnya Allah ini yang keempat fana yang kelima adalah fana angkulil alam kalau ini kelanjutan yang tadi kelanjutan yang zat kesadaran lebih jauh bahwa tidak cuma aku yang mungkin nul wujud tidak cuma aku yang wujudnya tergantung Allah tapi alam semesta di sekelilingku juga tergantung pada Allah nah ini namanya fana angkulil alam yang di sekelilingku juga ternyata juga tidak hakiki semuanya semuanya nul wujud ada atau tidaknya tergantung pada Allah ini fana angkulil alam puncaknya adalah fana angkul lima siwallah jadi sirnanya segala sesuatu selain Allah saja ini kesadaran puncaknya adalah kesadaran bahwa aku tidak ada alam tidak ada semua sifat-sifat kemahlukan itu tidak ada tindakan juga tidak ada apalagi yang dosa-dosa kegelapan semuanya tidak ada satu-satunya yang asli ada itu hanya Allah saja itu fana angkul lima siwallah ini pengalaman paling puncak berarti pengalaman merasakan bahwa Allah adalah satu-satunya segalanya itu tidak ada kalau pakai bahasa Jawa segalanya itu hakikatnya adalah kekosongan suwung isi satu-satunya hanya Allah oke jadi ini namanya pola fana jadi dari kelenyapan 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 semuanya dilenyapkan sampai satu-satunya yang ada hanya Allah makanya fana itu kalau dalam dunia tasawuf misalnya dalam gagasannya puyazid bustomi selalu dijejer dengan bakok jadi fana itu lenyapnya semua makhluk dan bakok itu tetapnya Allah sebagai Tuhan fana bakok nah ini pola peak experience yang model fana jadi ada peak experience model eksistensial kesatuan seperti itihat hudul wadatul wujud juga ada model intelektual model makrifat muka syafa musadah dan lain sebagainya ini belum saya jelaskan model perjumpaan pengabdian pengorbanan itu ya pola-pola yang lainnya tadi sudah saya singgung sedikit yang penting inilah puncak pengalaman kita dalam beragam oke waktunya sudah mau habis saya tambah satu saja lagi yaitu jalan menuju religious peak experience bagaimana caranya biar kita sampai pada pengalaman puncak tadi ini kalau dalam tasawuf namanya suluk ini suluk itu dari kata-kata salakayas suluku dan dia artinya berjalan jadi suluk itu berarti menempuh perjalanan kalau dalam islam yang arahnya jelas perjalanan itu ilaihi meskipun awalnya juga Allah dari Allah menuju Allah makanya innalilahi wa inna ilaihi jadi kita itu dulunya berasal dari Allah kemudian dihadirkan ke dunia untuk kembali menempuh jalan menuju Allah karena tempat kembali kita lagi-lagi Allah jangan sampai kita salah tempat kembali maka kita harus melakukan suluk perjalanan yang benar oke secara umum kalau dalam tasawuf ya perjalanan itu modenya adalah menempuh makomat makom makom nanti setiap sufi punya konsep sendiri makom itu seperti terminal terminal yang harus dilewati yang di tengah perjalanan nanti mendapat anugrah dari Allah sebagai fasilitas dalam perjalanan namanya akhwal akhwal itu kondisi jiwa jadi kondisi jiwa anugrah Allah karena kita menempuh perjalanan dari terminal ke terminal tadi misalnya kondisi jiwa yang uns kondisi jiwa yang lembut kondisi jiwa yang mahabah penuh cinta dan lain sebagainya kalau itu anugrahnya Allah tapi bertobat sabar uzlah misalnya ini namanya makom setiap sufi punya urutan makomnya sendiri sendiri jadi ini petunjuk dari para sufi bagaimana kita meniti jalan menuju peak experience puncaknya tetap nanti bertemu Allah oke di sesi para sufi banyak kita kaji tentang level level makom kemudian juga akhwal akhwal karomah karomah yang teman-teman senang mendengarkan cerita-cerita itu sebenarnya sejenis akhwal anugrah Allah dalam perjalanan ya semoga orang tidak tertipu dengan karomah karomah itu biasanya para sufinya sendiri sering menganggap karomah karomah itu ya anugrah sekaligus ujian kalau tidak lulus ujian banyak yang berhenti di karomah banyak orang itu diberi Allah anugrah luar biasa karena perjalanannya yang juga luar biasa melakukan suluk tirakat yang luar biasa terus oleh Allah diberi fasilitas dalam perjalanan banyak orang yang tertipu oleh fasilitas itu misalnya orang mengistikomahi sholat hajud atau sholat duha itu kan salah satu jalan untuk dekat ke Allah untuk cepat sampai pada Allah tapi oleh Allah kemudian diberi anugrah atau mungkin juga diuji misalnya diberi rejeki yang banyak yang berlimpah ini sejenis karomah juga menurut saya nah terus banyak orang yang tertipu gara-gara dapat rejeki banyak ini oh berarti sholatku tahajud ini bisa membuat rejekiku terjamin padahal kemarin saya sholatnya dua rokaat ini kalau sholatnya tak tambah tiap malam empat rokaat empat rokaat mestinya rejekinya lebih banyak nah sekarang orientasinya berubah kalau tadi semula lillah sholat demi dekat pada Allah sekarang sudah biar dapat rejekinya tambah banyak ini yang saya sebut ujian-ujian dalam sulok dalam perjalanan oke ringkes saja saya bawa malam hari ini pola umumnya sulok jalan menuju pengalaman puncak ini saya pinjam teori kalau filosof itu filosof klasik sekali yang teorinya nanti dipinjam juga oleh Surawardi yaitu Plotinus jadi jalan menuju peak experience itu ada tiga yang pertama purgativa yang kedua kontemplativa yang ketiga illuminativa purgativa itu penyucian diri ini nanti bentuknya model-model tirakat dengan puasa dengan uslah dengan kona dalam rangka membersihkan diri jadi biasanya nanti para guru para mursid itu menyarankan apa yang harus dilakukan apa yang jangan dilakukan untuk membersihkan jiwa membersihkan diri karena seperti dijelaskan tadi kenapa orang tidak sadar tentang mana yang baik mana yang benar mana yang hakiki mana yang ilusi itu bukan karena Allah tidak memberi bukan karena Tuhan tidak menampakkan ayat-ayatnya tapi lebih karena batin kita yang gelap sehingga tidak bisa menyaksikan itu tidak bisa musyahadah berarti apa jalan keluarnya adalah purgatif penyucian bersihkan diri kita kosongkan dari yang jelek-jelek yang merusak yang jahat yang maksiat dalam tasawuf namanya taholi kosongkan yang kedua kontemplativa kontemplativa itu melalui jalur kontemplasi merenung refleksi kalau ini jalur ilmu nanti merenung seperti kanjing nabi waktu ke goa hero itu kan kontemplasi memikirkan umatnya memikirkan kehidupan masyarakat jahiliah saat itu mencari jalan keluar dari semua kejahilian yang ada dan seterusnya itu lewat jalur kontemplativa dari situ nanti orang kemungkinan bisa dapat pencerahan tadi mengalami mukashafah musyahad ma'rifat itu lewat jalur kontemplativa ya upaya ini ya butuh kesungguh-sungguhan keseriusan yang diawali dari purgativa dirinya sendiri harus bersih kalau dirinya masih kotor kontemplasi sedalam apapun ya kesejatian itu tidak akan terlihat karena batin kita masih gelap kalau nenek moyang kita orang-orang kuno zaman dulu ada istilah topo atau semedi ini sebenarnya sejenis kontemplativa kontemplasi dan yang terakhir kalau ini aspek illuminativa isrok pencerahannya jadi kalau ini ya memang murni anugerahnya Allah ada orang yang memang oleh Allah diberi pencerahan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah diberi isrok itu aspek illuminativa meskipun ya banyak juga yang sebenarnya upaya ini berkesinambungan kombinasi orang yang menucikan dirinya kemudian melakukan kontemplasi akhirnya oleh Allah karena kasih sayangnya diberi isrok jadi diberi pencahayaan sehingga sekarang yang sejati lebih jelas terlihat nah itu aspek illuminativa aspek pencerahan dari Allah seperti sering saya bilang belajar itu kita yang berusaha Allah yang menganugerahkan ilmunya jadi hasilnya tetap kuncinya ada pada Allah itu namanya isrok atau iluminasi atau pencerahan jadi kita bersihkan diri kemudian kita berkontemplasi mencari mana yang hakiki mana yang ilusi dalam hidup ini insyaallah nanti Allah membantu kita lewat pencerahan iluminasi menghadirkan kebenaran dan kebaikan itu dalam diri kita begitu momen itu hadir dalam diri kita itulah pengalaman peak experience yang tentunya harus kita tutup dengan Alhamdulillah atas kasih sayangnya atas apa kedekatan Allah dengan kita kemudian Allah menganugerahkan pencerahannya menganugerahkan ma'rifatnya sebagai jalan puncak kita dalam beragama ya meskipun tetap peak experience ini sifatnya transient atau sementara yondak terus-terusan yang penting pengalaman puncak ini nanti akan membawa efek yang positif dalam hidup kita seperti tadi di depan sudah saya jelaskan jadi pengalaman ini membuat kita sadar akan hakikat hidup kita hubungan kita dengan alam dengan manusia dengan Tuhan membuat kita puas penuh ada rasa kepenuhan diri membebaskan kita dari belenggu-belenggu mengubah hidup kita dalam cinta memotivasi kita untuk kebaikan kebenaran hidup dalam kegembiraan dan kelembutan jiwa selamat menikmati selamat menikmati